Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua Kita bisa bertemu kembali Di ruang motivasi diri berbagi kebaikan Semoga kita tetap istiqomah di jalan yang benar Alhamdulillah bisa berbagi kembali Memaknai arti tentang tomboh hati Atau obat penyakit hati Tomboh hati sering kita dengar dalam suatu lagu Atau tembang jawa Sebagai suatu untuk mengingatkan pada diri kita Untuk menjadi hati kita semakin lebih tenang Lebih tentram, damai dalam hidup kita Dan padahal kekatnya Manusia mempunyai penyakit hati Dan dimana letak penyakit hati itu yang sebenarnya Kita ketahui jika salah satu tubuh kita Tersayat dengan pisau Tentu rasanya sangat sakit Dan tahu letak sakitnya Dan mudah untuk disembuhkan Bila kita tahu dimana letak sakit itu Akan tetapi Bila hati yang sakit Apa obatnya? Sakit hati bermacam-macam Mungkin dapat berupa Memiliki rasa dengki Rasa iri hati Memiliki sifat kikir Hidup merasa resah Dan mungkin suka menghasut Dan mungkin suka memfitnah kepada orang lain Itu salah satu dari penyakit hati Atau mungkin karena dorongan rasa emosi Yang tidak dapat menahan amarah Atau mungkin napsu kita dari bisikan setan Tentu itu semua yang timbul dalam hati Dan bagaimana kita bebas dari penyakit hati tersebut? Sahabat Mungkin pernah kita dengar Tembang lagu lantunan tombok hati Dari warisan para wali Dengan sair dalam bahasa Jawa Sebuah lagu religi Dari musisi oleh opik Seperti Tombok hati onok limau perkarani Atau obat sakit hati ada lima macam Mari kita coba Untuk memaknai apa arti yang ada Di dalam tembang tombok hati tersebut Yaitu obat sakit hati ada lima macam Di antaranya Pertama Mocok Quran Angen-angen Sakmaknani Artinya Membaca Al-Quran dengan artinya Atau maksudnya Dengan membaca Al-Quran saja Insya Allah kita sudah mendapatkan pahala Lebih-lebih dibaca dan dimengerti dengan artinya Lalu sekaligus untuk diamalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin dengan cara yang paling sederhana Bisa berbuat dengan mengasihi dan menyayangi kepada sesama Dengan memberikan zakat kepada yang berhak Untuk menyantuni anak yatim Dan memberi sodako Makan kepada pakir miskin Yang sangat membutuhkan Dimana perut kita kenyang Sedang orang lain masih ada yang menangis Karena merasa kelaparan dan kekurangan Karena Al-Quran itu dijadikan sebagai peduman Dan petunjuk seperti yang telah difirmankan Di dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 20 Yang berbunyi Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini Dan mungkin bisa membuka dan membaca isi kandungan Al-Quran yang lain Dengan membaca Al-Quran Akan banyak manfaat Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran Quran Surat Fusilat ayat 44 Yang berbunyi Dan jika kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan Dalam selain bahasa Arab Tentulah mereka mengatakan Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing Sedang Rasul adalah orang Arab Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk Dan penawar bagi orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang tidak beriman Pada telinga mereka ada sumbatan Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh Al-Quran sebagai petunjuk dan penawar Atau obat bagi orang-orang yang merasa beriman Dan banyak yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Tentang manfaat dari membaca Al-Quran Seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran Al-Quran surat Ibrahim ayat 4 Yang berbunyi Kami tidak mengutus seorang Rasul pun Melainkan dengan bahasa kaumnya Supaya ia dapat memberi penjelasan Dengan terang kepada mereka Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Dan dialah Tuhan yang maha kuasa Lagi maha bijaksana Dan bacaan Al-Quran Dijelaskan dengan bahasa kaumnya pada saat itu Supaya agar lebih mengerti dan lebih jelas Dan banyak penjelasan-penjelasan Yang lain tentang manfaat dalam membaca Al-Quran ini Kedua Solat wengi lakonono Artinya Menjalankan solat malam Dengan harapan untuk mendapatkan ketenangan Dan petunjuk Dimana semua orang lagi tidur Nyenyak Kita bangun dan langsung berdialog dengan Allah Karena meyakini Allah sangat dekat pada diri kita Ketiga Wongkang soleh kumpul ono Artinya Mempergauli dari orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Di tengah-tengah dalam kehidupan kita Dan kita harus pandai Mencari dan bergaul Dengan orang-orang yang bisa memberi nasihat Nasihat menasehati Tentang kebaikan Yang bermanfaat pada diri kita Seperti mendengarkan petua Nasihat dari para ulama Ustadz Atau para guru Keempat Kudu weteng ingkang lue Artinya Selalu dapat menjalankan puasa Di waktu-waktu tertentu Jika perut kita merasa lapar Akan selalu ingat kepada orang-orang yang merasa kesulitan Dan merasa kekurangan Sehingga hati kita dapat tersentuh Betapa pentingnya Memberi makan bagi orang-orang yang membutuhkan Dan lebih penting lagi Bisa menahan diri dari amarah Kelima Dikir wengi ingkang suwe Artinya Memperbanyak berdikir pada malam hari Secara rutin dan istiqomah Supaya kita selalu ingat Dan ingat terus dekat dengan Allah Untuk memohon ampunan Dan diberikan petunjuk Sehingga dapat menjalankan kewajiban Kewajiban dan menjauhi dari segala larangan Agar kita mendapatkan rahmatnya Dan jika salah satu dari kelima tersebut Bisa kita jalankan Insya Allah akan dikabulkan Sahabat Itu ulasan tentang arti tomboati Semoga dengan ulasan singkat ini Membawa manfaat Dan kita termasuk diantara orang-orang yang digolongkan Diantara orang-orang yang mendapatkan petunjuk Dan hidayah dari Allah Dan melalui tembang dari tomboati ini Menjadikan hati kita lebih tenang Lebih damai Dan selalu bahagia Dan saya ucapkan banyak terima kasih Yang sudah bisa bersama di video ini Dan jangan lupa Beri komentar saling berbagi Tentang kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!